So, hello guys, kembali lagi dengan review gadget karena review gadget akan melakukan sebuah unboxing dan review sebuah TWS dari Sola yaitu Sola TWS, dimana ini adalah TWS dari Sola yang modelnya itu mirip dengan Airpods Pro jadi dengan model seperti ini, apakah memang dia punya kemampuan yang sama seperti Airpods Pro yang harganya berkali-kali lipat, 10 kali lipat sih kurang lebihnya dan ini harganya sekitar Rp350.000, kalian bisa cek link di deskripsi video kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini kita akan cek untuk fitur-fiturnya dan kalau lihat dari iklannya, dari tokonya itu iklannya itu bisa pop up seperti Airpods Pro dan lain-lain, kita akan coba bisa wireless charging, kita akan coba, kita akan coba juga microphone-nya kita akan coba untuk kemampuannya dia untuk main game, apakah ada delay atau tidak kita akan coba semuanya guys, jadi langsung saja kita lakukan unboxing dan review terhadap TWS ini so oke guys, ini dia adalah Sola TWS-nya, jadi kita bisa lihat disini kurang lebih modelnya seperti ini guys dan ini warna hitam, jadi kita lakukan unboxing saja supaya kita tahu ini kalau secara dari penampakannya saja itu sebenarnya mirip banget dengan Airpods Pro tapi kita akan lihat apakah kemampuannya seperti itu, jadi kita sambil buka ya guys, ini ya plastiknya kita mirip terlebih dahulu, kurang lebih kalau misalnya kalian lihat disini tuh kayak gini modelnya terus kemudian bagian belakangnya juga sama, ini made in China dan disini dibilangin with wireless charging case nanti kita akan coba, ini saya punya wireless charging punyanya angker dan kita akan coba untuk kemampuannya apakah memang benar atau tidak sih support wireless charging nah ini kita lihat isinya seperti apa, hitam semua dan disini ada tulisannya user manual Airpods Pro, jadi ini Airpods Pro ya ya ini for iOS bisa langsung otomatis, seharusnya bisa langsung otomatis tapi ini lucu ya ini model case nya itu bukan model case ini sih, kayaknya cuma nggak tahu ya terus ini kurang lebih seperti ini, ini ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa China terus kurang lebih modelnya seperti itu, user manualnya cuma gitu doang, ini nggak ada apa-apanya lagi guys terus kita lihat terlebih dahulu seperti apa penampakannya ini TWS nya disini, jadi kalau misalnya kalian lihat ini TWS nya terus di bagian dalamnya ada apa lagi, disini ada chargernya dia pakai lightning jadi ini benar-benar mirip banget dengan Airpods Pro nya Apple pakai lightning guys, bukan pakai Type-C, tapi pakai lightning dan disini ada, oh dapet ini nya guys, dapet apa, tambahan Airpods nya jadi kalau misalnya kalian mau ganti, kalian bisa ganti, ini kalian ada berapa ini, ada tiga ada tiga ya, cuma tiga ya, oh ada empat nih guys, ada empat sorry ada empat, jadi ini kayaknya ukurannya doang yang beda nih orang-orang seperti itu, terus disini udah nggak ada isinya apa-apa kita minggirkan terlebih dahulu untuk Airpods nya, penggantinya ini ini kabel lightning kita nggak butuh, nanti kan saya juga soalnya udah pakai iPhone jadi bisa pakai kabel yang sama, terus kita lihat TWS nya ya guys jadi ini modal TWS nya kita buka pelan-pelan di mana, di mana buka nya ini, iya pokoknya seperti itu kurang lebih modalnya seperti itu, sebentar saya minggirkan terlebih dahulu terus saya solat nah, terus kita akan coba untuk pairing terlebih dahulu jadi sambil ini mampung masih terbuka ya, case nya seperti ini kurang lebih modalnya seperti ini, dan ini tulisannya, not your Airpods Pro terus kita pilih connect aja, hold button nah, ini kita bisa lihat, dia langsung auto pairing guys begitu dibuka, ini saya belum keluarin apa-apa ya ini saya baru belum apa-apa terus ini bisa modelnya Airpods Pro jadi, ke-deteknya malah Airpods Pro bukan solat Airpods, jadi saya nggak tahu nih apakah ini kualitasnya sama atau tidak cuma, kalau nggak salah sih, saya sempat tanya ini penggunakan chip yang sama nggak sih dengan punya nya Apple ternyata dia jawab, sama cuma kita akan lihat dulu nih, kualitasnya apakah sebagus itu atau tidak tapi sebelum itu, saya akan pengen coba ini, dia kan tadi bilang bisa wireless charging sebelum saya tunjukkan modelnya ini saya ambil dulu colokannya jadi ini saya ada chargernya ini, nah ini sudah nyala ya guys ini wireless chargingnya, terus kita coba apakah dia, nah ini dia nyala nih guys, dia nge-charge berarti benar wireless charging case-nya jadi, cara nge-checknya seperti itu ini saya mengingatkan terlebih dahulu terus, kita habis ini coba ya guys, untuk apa namanya, untuk kualitas audionya seperti apa saya akan tunjukkan pada kalian fittingnya terlebih dahulu ya guys oke guys, kita akan coba untuk fittingnya dari Sola Airpods TWS-nya ini kita coba jadi ini ada tulisannya, sebenarnya modelnya mirip banget ya sama Airpods Pro, kita coba dulu fittingnya, ini yang right, ini yang left nah kita sudah coba fittingnya, sudah kita lihat disini untuk bluetoothnya sudah connect belum ya nih, tulisannya Airpods, saya turunin ke apa namanya, gelapnya ini tulisannya Airpods Pro, jadi Airpods Pro disini ada tulisannya terus, yang menarik disini adalah model tampilan di volume kontrolnya ini kalau misalnya kalian lihat nih ini tulisannya Airpods Pro, jadi menarik sih kita akan coba untuk dengarkan kualitas audionya untuk fittingnya sendiri seperti ini kalau misalnya kalian perhatikan ini ini sih sebenarnya fitting yang menurut saya sih cukup nyaman ya, cukup lumayan oke sih kita akan coba untuk dengarkan lagu terlebih dahulu saya akan dengarkan dua lagu, lagunya Linkin Park dan lagunya Raisa supaya untuk tahu kalau beatnya seperti apa, bassnya seperti apa kemudian untuk detailingnya, kalau suara Raisa kan untuk detailingnya lagi jadi saya ingin coba dulu lebih dahulu ya guys, sebentar ya guys ini lagunya Linkin Park, saya akan coba lagunya yang judulnya 6 supaya tahu untuk kualitas audionya seperti apa oke, kita akan coba untuk lagunya Raisa terlebih dahulu supaya kita dapat gambaran komplitnya untuk audionya guys saya dengarkan lagunya kali kedua dari Raisa ya guys so oke guys, wow ini adalah TWS yang menurut saya wow banget dari sisi bassnya, kemudian detail suaranya saya nggak nyangka sih guys jadi untuk Sola, memang modelnya secara miripnya sebenarnya secara, apa namanya secara Airpods Pro jadi ini dia mirip banget sama dengan Airpods Pro dan saya harus akuin bahwa ini itu suaranya mantep guys jadi suaranya itu detailnya dapet bassnya dapet banget ini kalau saya bilang ini adalah TWS terbaik untuk suara kualitas audionya ya di harga Rp300.000-an selama ini saya sudah coba banyak banget TWS kalau menurut saya ini adalah TWS yang terbaik yang di harga Rp300.000-Rp350.000 meskipun itu harga promo ya kalau hargasnya Rp500.000 lebih malah tapi ini setahu saya masih Rp350.000 di toko online di toko resmiya Sola dan saya beli sendiri ini dan tidak disponsori video ini tidak disponsori siapa-siapa jadi saya beli sendiri saya coba sendiri karena penasaran dan waktu saya konfirmasi ini menggunakan Apple chip juga yang sesuai dengan digunakan Airpods Pro katanya dan waktu saya coba sendiri memang kualitas audionya sih menurut saya ini bagus banget guys untuk di harga Rp300.000-an kita habis ini akan coba untuk tes microphone-nya kemudian nanti saya akan coba untuk tes gaming-nya supaya kalian dapat gambaran utuh oh sekalian juga untuk tes videonya juga supaya kalian dapat gambaran utuh apakah TWS ini oke atau tidak ketika kita gunakan dalam penggunaannya sehari-hari ya guys jadi maksudnya kita ingin tahu nih apakah harga segini itu worth it atau tidak untuk kalian beli ya guys oh iya guys sekedar catatan buat kalian juga ini saya tadi hampir lupa ketika kalian lepas ini ketika kalian lepas TWS ini dari telinga kalian dia akan langsung otomatis nge-pause lagunya dan ketika kalian pasang lagi dia otomatis akan nge-play lagunya jadi kita kali ini akan coba untuk microphone-nya ya guys sebentar saya ambil dulu voice memo jadi ini ya tes microphone Sola TWS yang mirip dengan iPods Pro jadi kita akan coba ini kualitas audio microphone-nya seperti apa apakah memang sebagus itu apakah memang sejerny itu ini kalau saya lihat ini saya sambil tunjukkan pada kalian ini kita coba langsung direkam ke smartphone saya ke iPhone jadi ini pakai voice note supaya tahu untuk kalian semicrophone seperti apa apakah memang oke atau tidak untuk kalian gunakan telepon ataupun misalnya untuk video conference kita coba ini untuk dengarkan terlebih dahulu so oke guys setelah saya tadi mendengarkan hasil recording dari voice note untuk menggunakan microphone Sola ini kesimpulan yang saya bisa dapatkan ini microphone-nya cenderung biasa aja jadi sekedar cukup saja jadi maksudnya kalau misalnya kalian terpaksa terus menggunakan microphone-nya ini masih oke lah untuk kedengarannya kalian juga bisa simpulkan tadi kualitas audio-nya seperti apa dan kalian dengarkan sendiri tadi kualitas audio-nya seperti apa kalau menurut saya sih masih kurang clear kalau menurut saya untuk telepon itu masih kurang clear jadi untuk penggunaan kita untuk telepon untuk conference itu kalau menurut saya sih TWS ini masih kurang oke untuk dari sisi mikrofonnya ya iyalah harga segini kalian minta nuntut semuanya bagus dari audionya bagus terus mikrofonnya bagus tapi untuk fitting-nya sendiri kalau saya bilang ini untuk fitting-nya sendiri itu sudah sangat bagus guys jadi fitting-nya sendiri itu sudah apa ya dia itu memberikan noise cancellation jadi audio dari luar itu benar-benar sangat minim jadi benar-benar lebih kedap karena model TWS-nya adalah yang seperti ini ini kalau misalnya kalian perhatikan ini itu menurut saya sih oke dan mungkin pendapat kalian gimana apakah kalian menurut kalian suara mikrofonnya bagus atau tidak silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys dan itu adalah pendapat dari review guys jadi kita akan coba untuk tes gaming-nya sama tes videonya ya guys oke guys kita akan coba untuk tes videonya ini saya akan coba putar video saya sendiri untuk ingin tahu sih apakah ada delay atau tidak ketika kita mendengarkan video jadi ini kita coba sampai dengarkan oke kalau kesimpulannya untuk muter video TWS-nya ini itu review guys bilang ini sudah oke dan maksudnya kalau pun ada delay-delay sedikit tapi itu pun hampir gak berasa ya guys kalau untuk video ya guys tapi kita akan coba untuk gaming apakah memang oke atau tidak jadi kalau tadi untuk video itu memang ada sedikit ya kerasa lah sedikit ada delay-nya sedikit tapi kalau kita gak perhatian benar-benar itu hampir gak kerasa tapi kalau kita detail-in itu akan ada kerasa delay sedikit nah kita akan coba untuk main game ya guys kita akan coba apakah untuk main game juga delay atau gimana karena kalau dia ngomong ini saya pakai chip-nya Apple cuma kita gak tahu nih apakah oke atau tidak kita akan coba mainkan ya guys so guys kita akan mainkan game Call of Duty jadi sambil kita akan coba apakah delay atau tidak kita ingin tahu apakah oke atau tidak nah oke kita akan coba lagi guys tadi sih saya gak melihat ada delay ya dan efek surround-nya itu juga berasa guys untuk efek suaranya dari mana suaranya dari mana itu berasa dan gak delay guys so ini aman sih guys untuk audionya benar-benar oke buat main game juga aman dan gak delay oke ini TWS sumpah enak banget TWS ini enak banget buat main game guys so serius saya gak bohong ini enak banget gak delay dan apalagi ini digunakan di iPhone ya guys ini saya gunakan iPhone XR enak banget guys so guys untuk kesimpulannya TWS ini worth it gak sih buat main game kalau saya bilang ini oke banget dan ini kalau misalnya kalian lihat disini itu saya gelapkan sedikit dia ada notifikasi oh sisa baterainya 87% 82% Air Buds Pro jadi dan bahkan kalau misalnya saya juga kagum sih maksudnya dari artian gini ketika saya gunakan ini saya tunjukkan pada kalian ya ini saya gunakan ke TWS-nya ini dia kan otomatis nyala tuh dia begitu kita gunakan dia otomatis nyala nih untuk audionya dan disini kalau misalnya kalian perhatikan ini adalah setting Air Buds Pro sebenarnya yang punya Apple sih ini bisa kita matiin noise cancellation-nya atau kita misalnya transparansi jadi kita akan coba ya jadi ini pun gak akan nah maksud saya ini gak tau sih ini ngefek gak sih kita saya sih gak merasakan perbedaannya sebenarnya cuma ini begitu dia detect karena dia pakai chip-nya dia bisa noise cancellation off transparency tapi kalau yang saya rasakan sebenarnya dia cuma noise cancellation doang ini adalah satu fakta yang mungkin karena keterbatasan hardware ya dia gak benar-benar 100% sama kayak Air Buds aslinya jadi dia gak bisa seperti itu tapi untuk overall ketika kita buat main game jadi ini saya tunjukkan pada kalian ketika kita buat main game ketika kita buat ini saya terangkan sedikit ketika kita buat main game ketika kita buat nonton video denger lagu ini adalah TWS yang worth it sih kalau menurut saya ya tapi terserah kalian ini adalah pendapat dari review gadget mungkin saja bisa beda sama kalian cuma selten buat TWS ini untuk kualitas microphone-nya gak sebagus itu buat conference tapi sudah cukup saja ya guys jadi kalaupun kalian harus pakai ini buat video call atau misalnya conference masih bisa tapi saya tidak menyarankan kalau di tempat yang benar-benar sangat rame ya guys terus itu aja pendapat dari review gadget silahkan terus mendapatkan di kolom komentar silahkan like saja kalau video ini kalau misalnya kalian suka dislike aja kalau misalnya kalian gak suka atau ada lagi yang kalian mau tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentarnya guys oke guys thank you sudah menonton video ini jangan lupa klik komen subscribe aktifkan tombol loncengnya dan follow social media review gadget see you in the next video bye-bye